Yo guys, balik lagi dengan Billy disini dan kali ini kita kembali lagi ke sesi DJ Food hmm oke, kali ini ya DJ Food sih namanya tapi ini kita bahasnya tentang minuman ya guys ya kalau ada sesi DJ Drink mungkin saya ngomongnya DJ Drink tapi ternyata enggak lah kita gabung aja sesinya menjadi ya DJ Food ini ya guys nah ini saya mau review ya karena menurut saya ini konsepnya unik banget gitu ya jadi ini saya dikasih oleh teman saya hadiah natal gitu ya dan dia mengirimkan saya ini dan setelah saya lihat-lihat ini konsepnya unik banget karena ini dia memberikan minumannya itu di packaging di dalam sebuah kaleng ya dan rasa-rasanya ini bukan yang ada di kaleng-kaleng biasa gitu ya guys jadi ini rasanya ini kalau saya lihat itu sekelas kafe gitu ya jadi entah kafe yang ada kopinya atau kafe yang ada tehnya dan lain-lain itu sekelas kafe itu dan setelah saya lihat-lihat nih ya ini mereknya itu dari Visma Cafe jadi saya lihat juga ini untuk dapetin ini tuh ada di kafe yang namanya Visma di Surabaya tentunya ya kalau nggak salah itu di Jalan Pregolan nanti akan saya kasih ya jalan di mana tempat kalian bisa beli ya kaleng-kaleng minuman ini guys nah kita mungkin lihat dulu ya apa aja sih rasa-rasa dari minuman ini dan disini saya sudah menyediakan ya ini ada gelasnya ini gelas dan juga ada sedotan sedotan ini dari kaca dan juga di dalam gelas ini saya juga sediakan ada es batu ya guys nah kita langsung aja lihat ada rasa apa aja sih sebenarnya yang warna coklat ini packagingnya ini ada tulisan rasa coko black forest tulisan bawahnya all time classic base nah kita lihat aja nanti kita coba juga ya rasanya nah lalu yang warna kuning ini ada tulisan white java guys ini rasanya white java dan ada tulisan di bawahnya light and balanced coffee jadi kopi yang perpaduan rasanya itu enteng dan juga pas gitu katanya ya lalu yang ketiga ini ada rasa yang saya suka banget itu Japanese Matcha bawahnya ada tulisannya sweet matcha beverage nah kita lihat aja apakah matchanya ini sesuai dengan taste saya karena saya suka banget dengan matcha guys nah yang keempat ini warnanya hitam pekat ya ini tulisannya cold brew guys dan bagian bawahnya ada tulisan crisp and refreshing taste cold brew ini harusnya rasanya ya kopi yang bener-bener kopi gitu ya mungkin pahit atau ada manisnya dikit atau gimana harusnya sih pahit banget ya ya tak rasa kopi gitu lah ya ini saya akan coba juga nanti dan yang terakhir ini warnanya coklat muda yang tadi coklat tua kan ini coklat muda ini ada tulisan double V ice coffee dan tulisan bawahnya rich and creamy flavor jadi katanya sih rasanya ini kaya dan juga creamy banget guys oke ini ada 5 rasa kita coba mungkin dari yang mana dulu ya kita coba dari rasa yang paling saya mungkin ya bukan benci lah ya tapi yang pahit banget gak ada rasanya saya sih lihat mungkin yang cold brew ini guys yang hitam ini kopi hitam kali ya makanya gambarnya ini hitam juga apakah rasanya gimana gitu apakah enak atau enggak ya tapi saya jujur bukan pecinta kopi yang bener-bener kopi saya suka kopi kecampurannya tapi apakah saya suka ya kita langsung aja coba nah mungkin saya akan review rasanya dulu baru nanti packagingnya juga saya akan review dan lain-lain dan juga soal harganya nanti di belakang oke kita coba yang cold brew dulu guys saya buka oke ini saya coba buka saya tuangin nah saya tuangin dikit aja ya guys karena kita cobanya dikit-dikit gimana tesnya mungkin ya saya akan gunakan ini terus-terusan gitu ya mungkin ada rasanya agak kecampur dikit ya enggak tahu lah ya tapi yang pasti saya akan coba dari satu gelas aja nah untuk cold brew ini saya lihat enggak terlalu gelap juga mungkin karena kecampur dengan es batu tapi kita coba aja tesnya ya langsung 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 rasa kopinya itu drang gitu ya jadi dia rasa kopinya itu langsung menusuk dan rasa kopinya ini enak ya ada ya rasa kopi yang benar-benar hitam itu kan ada rasa kecut-kecutnya dikit kecut kopi ya bukan kecut gimana tapi langsung gitu kalau saya minum dengan ini ya dengan apa namanya es batu gini sih enak-enak aja guys bukan sampai saya enggak suka gitu ya dia enak gitu loh tapi mungkin ini cocok buat orang yang benar-benar suka kopi banget guys karena rasa kopinya itu terasa banget dan enggak pahit banget gitu ya jadi pas enggak ada rasanya tapi rasa kopinya ini pas mungkin yang suka pahit banget bakal kecewa tapi menurut saya enggak sih karena menurut saya semua orang bakal suka dengan kopi yang jadi benar-benar kayak espresso gitu tapi enggak bukan yang pahit banget gitu guys tapi rasa kopinya itu langsung nendang gitu ya oke saya udah saya udah selesaikan yang cold brew ini guys nah kita sekarang coba ke rasa kopi lainnya guys mungkin ini dua yang saya kira bakal manis ya ini karena coco black forest ini dan juga japanese matcha ini pasti manis enggak mungkin kalau enggak manis ya black forest enggak manis saya juga bingung gitu guys nah kita coba aja yang wajah apa dulu lalu double V ice coffee mungkin double V ini enggak tahu V nya vanilla atau apa ya enggak tahu lah ya kita coba yang wajah karena ini light and balanced cafe jadi yang ini kan benar-benar cafe yang ya black gitu ya yang wajah sih saya harap lebih ada rasa manisnya dikit guys kita langsung aja buka oke kita tuang guys di dalam lagi ini gelasnya nah hit aja nah ya guys ini kopi susu guys ya kan karena ini white java ini pasti kopi susu guys namanya aja white java ya dan warnanya juga agak seperti coklat-coklat gitu ya dikampur susu ya jadi kopi kalau dikampur susu ya kita coba aja langsung testnya guys ya ya kita coba ini saya bingung mau ngomongnya kalau kalian pernah nyoba yang Nescafe kopi susunya Nescafe itu mirip tapi ini lebih enak gitu loh saya sampai bingung mau deskripsikannya itu gimana itu bingung kan lebih manis yang pasti dan begitu minumannya yang white java ini udah hilang testnya di mulut ini masih kerasa enak kalau yang Nescafe begitu hilang yaudah gitu kerasanya cuman susu ini gak rasa susu dan kopinya jadi bedalah ya namanya juga ini pasti lebih mahal dari Nescafe yang kalengan biasa lebih mahal ini guys nah iya beda guys nagih ini ini nagih banget ini enak banget sih guys jadi white java yang ini tuh menurut saya enak banget kalau yang ini ya karena saya gak suka pahit dan gak ada rasa mungkin saya enggak ya enak cuman saya bukan tipe saya gitu tapi yang white java ini mantep banget Nescafe lewat buat saya ya saya gak jelek-jelekin Nescafe ya tapi pur saya ini lewat gitu loh Nescafe tuh lewat ini enak banget terasa banget nah sekarang kita lanjut ke yang WV Ice Cafe ini gak tau apa ya gak tau ya apakah ini isinya vanilla atau enggak kita langsung buka aja yang pasti ini lebih rich ini kan light light aja udah enak banget guys kalau rich gimana ya gue gak ngerti deh nah kita langsung aja kita buka ini udah kecampur-campur gak apa-apa lah ya masih rasa kopi juga ya kita langsung aja taruh disini dikit aja saya mau taruh dikit tapi jadinya lumayan banyak guys ya kalau dari lihat ya kita lihat ini mirip-mirip ya dengan yang white java warnanya mirip juga ya ini kopi susu mungkin dengan vanilla saya gak tau juga saya akan coba juga minum WV Ice Cafe kita coba aja ya ini ada vanilanya jadi ini kopi dicampur vanilla mungkin juga ada dicampur susu hmm nah iya nagih juga sih guys tapi entah kenapa saya disuka yang wajah fine karena mungkin rasa kopinya itu lebih kerasa kali ya kalau yang ini dominan ke vanilla tapi vanilanya juga gak strong gitu jadi lidah saya itu waktu merasakan itu bingung apakah ini rasa susu rasa vanilla atau rasa kopi karena perpaduannya itu nyampur blended sehingga membuat sebuah rasa baru ya rasa WV Ice Cafe ya jadi saya lebih suka yang white java dan manisnya menurut saya lebih kerasa yang white java malah yang vanilla ini kurang manis tapi bagi yang pencinta gak sampai manis banget ini enak banget juga tapi mungkin lidah saya bingung ini rasa apa ini vanila atau apa nah selanjutnya saya akan coba yang coko black forest ini karena apa japanis matcha ini saya coba terakhir karena ini kan udah kecampur yang rasa dari yang lain ya makanya saya mau coba yang coko black forest ini masih ada rasa coklat yang pahit-pahit kan kita langsung aja buka kalau yang japanis matcha itu kan pasti rasanya teh jadi kalau dicampur disini terus dicampur ini pasti kalah rasanya nanti udah pasti jadi mending yang japanis matcha ini saya coba yang terakhir aja kita kita langsung tuan ini coko black forest cukup cukup segini nah wih jadi wah baunya itu loh saya bau aja kerasa black forest nya itu bau nya cokonya kerasa tapi lebih kerasa black forest nya bau nya ini belum minum guys kita coba ya sekarang kita minum room nya ini kerasa banget black forest ada room nya kan iya harusnya ini rasa room nya itu loh kerasa nendang teng gitu rasa black forest nya kerasa banget dan manis manisnya pas entah karena saya pakai banyak es batu atau enggak gini tapi saran saya sih mending pakai es batu banyak gini guys karena rasanya ini pasti lebih manis kalau enggak pakai es batu dan ini saya sudah merasakan manis berarti aslinya lebih manis lagi tapi kalau saya kasih es batu pas gitu rasanya mungkin penyelamat ini es batu ini mantep banget saya minum dikit aja udah pas buat saya enggak manis banget tapi pas dan enak tapi kayak kalian makan black forest itu guys kalau kalian suka black forest ini enak banget on point rasanya pas intinya kalian mau makan black forest tapi mau intinya kalian mau makan black forest tapi enggak mau makan tapi minum ya ini coko black forest ini dan saya rasa mau beli minuman seperti ini jarang kecuali di bismak coffee kok jadi endersi saya enggak tapi kalau nyari rasa black forest tapi minuman ini pas banget enggak terlalu manis juga saya pakai es batu banyak jadi kalau enggak mau manis terlalu manis mungkin pakai es batu lebih banyak dari saya nah sekarang kita coba yang rasa terakhir ini ada Japanese Mata nah ini tulisannya sudah tulisannya sweet Mata beverage saya sudah siap jadi kalau sudah sweet gini pemikiran saya pasti bakalan sweet banget kita langsung aja buka nah ini guys saya akan coba minum kita tuang dulu guys hijau banget ya namanya Japanese Mata kalau enggak hijau salah ya namanya Olong oke nah jadi kalau kalian lihat ini hijau seperti Japanese macanya yang saya suka dan kita akan langsung coba rasanya wow macanya enak banget dan manis banget guys padahal saya udah pake es batu banyak ini ya tapi manisnya saya mau kebangetan gitu kok enak tapi memang kebangetan manisnya banget banget pake T nya banyak banget nah saya ini padahal udah pake es batu yang banyak banget tapi masih manis banget dan seperti yang saya duga rasa dari kopi-kopi sebelumnya itu hilang guys keteleng sama Japanese Mata kuat banget ya saya habisin dulu enak sih enak banget guys jadi rasanya itu Japanese macanya itu bener-bener kerasa dan menurut saya Japanese macanya ini enak banget jadi taste nya itu pas tapi ya itu sayangnya cuma kemanisan tapi kalau kalian gak mau kemanisan kasih es batu yang banyak lebih banyak dari saya kalau bisa ya jadi waktu kalian minum itu bakalan mantep banget nah saya sukanya apa Japanese macanya itu gak terlalu pahit juga rasanya taste nya itu pas meskipun manis dan juga kalau dicampur dengan ini es batu itu Japanese macanya itu masih terasa 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 dan taste itu bukan yang kayak taste yang biasa itu gak Japanese macanya ini terasa banget kalau ini dibuat dengan memang orang yang mengerti dengan taste dari Japanese macanya cuman saya gak tahu ini apakah memang tulisannya karena sweet macabever jadi sweet banget atau memang dia mau bikinnya manis karena orang Indonesia ini kan suka yang manis kalau di luar manisnya itu kan ada batasan kalau di Indonesia kalian kalau pesan yang regular sweet nya itu kalian misalnya minta less sugar aja masih manis guys percaya ya kalau gak mau sugar itu aja kadang masih ada yang manis ya kayak misalnya kita beli sesuatu yang toppingnya manis padahal kita udah gak pake sugar tapi karena toppingnya jadi manis banget juga nah itu ada guys di Indonesia nah ya sekarang kita review tentang rasa saya sudah review semua sekarang kita akan coba masuk ke review dari packagingnya dan juga harganya guys kita mulai dari packagingnya dulu aja packagingnya ini saya jujur bingung menurut saya sih oke dia kan dia kan pake kaleng gitu ya guys tapi kalengnya itu ada yang oke seperti ini japanese macam ini kan oke dan juga packaging untuk yang gambarnya ini oke banget menurut saya tapi entah kenapa yang cokok black forest ini agak masuk gini entah ada yang tipis atau ada yang enggak atau sama sih kalau saya lihat tapi kenapa yang beberapa ini ada yang masuk gini dan beberapa ada yang bagus kalau bisa ya enggak tahu ya ini kan saya review pribadi tapi menurut saya kalau kalengnya ini bisa agak lebih tebal sedikit sehingga enggak bakalan ada yang masuk atau ya namanya kalau orang Indonesia bilang itu ya letoil ya ya mungkin bisa dibikin agak tebal saya enggak tahu apakah kualitas dari kaleng yang mereka beli itu enggak sama semua bukan merekanya yang salah tapi pabrik tempat kaleng yang beli itu yang mungkin kualitasnya itu enggak sama rata saya enggak kenapa tapi ada yang ini bengkok bengkok gini ini kan juga guys ini kan juga yang ini fine fine aja yang ini juga fine fine aja jadi ada beberapa yang bisa membuat ya kaleng nya itu agak kurang menurut saya sih kurang kuat gitu ya guys tapi overall packaging saya suka dengan brandingnya saya juga suka dengan penamaannya dan lain-lain jadi brandingnya itu menurut saya bagus banget apalagi nama-namahnya juga penjelasannya juga on point tapi kalau tentang kaleng mungkin mereka juga bisa menambahkan ya supaya lebih kuat lah ya tapi overall saya cukup puas nah langsung kita lanjut ke soal harga jadi kalau soal harga saya lihat ternyata mereka ini kalau kita lihat di grab atau gojek gitu ya guys itu harganya masing-masing ini kurang lebih itu harga dari kaleng yang kita beli maksudnya minuman kaleng yang kita beli ini dikurangi Rp1.500 jadi kalau misalnya harga dari semua ini kecuali yang paling ujung yang cold brew ini paling murah harganya Rp33.000 nah kalau nggak salah 4 ini sama semua harganya Rp38.500 dan setelah saya cek sendiri di grab atau gojek itu kalau di visma cafe itu namanya sama persis kalau nggak pakai kaleng juga sama persis itu harganya Rp37.000 jadi semuanya kira-kira Rp13.500 kalau ditambah packaging gini dan menurut saya itu hal yang wajar masuk akal dan kalau saya lihat ini tahannya juga tahan lama ya nggak ada tulisan ini 300 mili ya guys ini ya ini ada tulisan-tulisan tapi nggak tahu ada tahannya sampai oh ini ini dibawahnya ini ada expired date-nya bukan expired sih kayaknya ini kita lihat ini tanda pembuatannya guys tapi ada yang nggak ada yang ada ada yang nggak ada 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 saya juga bingung ini ada nih ada yang nggak ada jadi ada tanggal tulisan kira-kira kapan dibuatnya guys dan menurut saya sih mereka pasti ada kira-kira tahan lebih dari seminggu sih tahan kalau saya lihat ya karena ini kan dikaleng juga dan menurut saya oke lah tapi ya itu kalau bisa sih semuanya ada tulisannya gitu ini ada yang nggak ada soalnya ya ada yang nggak ada nih yang yang lain ada yang dua ini nggak ada yang lainnya ada jadi tanggal pembuatannya bukan expired date-nya ya mungkin tambahin seminggu lah ya guys mungkin bisa lebih juga langsung aja tanya ke Fismakafi nah terus apa lagi oh harganya juga menurut saya lumayan oke 38.500 untuk yang 4 ini yang ini 33.000 guys dan setelah saya juga tadi lihat dan saya tanya-tanya juga ternyata mereka ini yang bikin barista jadi bukan asal-asalan bikin instan atau apa ya ini nggak instan gitu ya ini yang bikin barista makanya ada yang versi nggak pakai kaleng jadi ini bukan kaleng-kalengan guys ini ternyata bikinan dari barista dan barista dari Fismakafi itu ternyata lumayan terkenal kalau kalian mungkin bisa tanya itu katanya sih baristanya cukup banyak menang di ajang-ajang kompetisi barista di Indonesia guys jadi rasanya juga menurut saya juga sip banget padahal ini dia juga jualannya yang kopi-kopi dan juga rasa yang menurut saya basic ya tapi menurut saya enak basicnya bukan yang asal-asalan gitu guys apalagi Japanese Macanya saya nggak ada komentar kecuali terlalu manis guys tapi kalau yang lainnya taste-nya oke banget ini Japanese Macanya oke bukan Japanese Macanya yang saya ngomong ya ini cuma instant enggak ini oke banget nah mungkin ya itu aja sih tapi saya suka banget ini ada sisa saya minum dulu wah ini rasa nano-nano guys rasa dari semua ini ada Maca dan lain-lain oke mungkin itu dulu ya guys dari DJ Food kali ini atau DJ Drink jadi ini adalah dari Fisma Coffee yang ingin beli kalian bisa langsung grab atau gojek di Surabaya atau kalau kalian mau langsung ke tempatnya langsung aja ke Fisma Coffee saya akan coba sertakan ya melalui tulisan di bawah ini alamatnya dan saya juga akan coba untuk sertakan di deskripsi saya jadi kalau kalian pertarik kira-kira ini rasanya gimana sih mungkin kalian juga bisa jadi penggemar dari minuman ini guys langsung aja ke deskripsi dari video saya oke ya overall saya puas banget dengan minuman ini thank you ya buat ya temen saya yang ngasih minuman ini ya guys ini bukan di sponsori tapi temen saya juga yang ngasih ini mungkin dia suka dengan minuman dari Fisma Coffee ini makanya dia ngasih saya jadi ingin berbagi rasa lah ya kalau word word banget oke banget dan menurut saya juga rasanya apalagi yang seperti ini cokok Black Forest ini belum tentu ada di tempat live oke sekian dulu review saya tentang minuman dari Fisma Coffee like share dan subscribe jika kalian suka dengan video ini komen jika kalian ingin berdiskusi tentang minuman dari Fisma Cafe see you guys di video selanjutnya panas-panas maupun hujan pakai minuman kayak gini sih enak banget sih apalagi ditambah es batu kayak gini mantep banget ya kalau bisa sih pakai sedotannya yang go green lah ya nah disalamualaikum Terima kasih.